Hai Oke berjumpa kembali dengan saya multi channel Seram Banten kali ini saya akan ngasih tahu ya buat para penonton kalau disini saya lagi mencoba untuk mempraktekan ini saya lagi prosesnya lagi proses pengisian preon ya lagi proses pengisian preon untuk PSI nya ini 18 ya 18 PSI dan pempakuman sudah selesai tinggal kita membuktikan saja jadi begini pembahasan kali ini saya mau kasih tahu buat nonton kalau misalkan nih kita sudah mengisi preon ya kita sudah mengisi di sini sudah mencukupi di 18 PSI dan kondensor pun dia sudah hangat bodinya sudah hangat bodi kanan sudah hangat bodi kiri bodi kanan sudah panas bodi kiri cuman hangat dan di filter lihat di sini filter dia sangat dingin sekali tidak ada rasa-rasa panas-panasnya ya dan ampere kita lihat ampere ya 0,4 ya ini kompresor kondisi kosong itu 0,3 ya kondisi kosongnya 0,3 setelah diisi dari preon jadinya 0,4 ya seperti ini jadi pembahasan kali ini saya akan menjelaskan ini kan sudah mencukupi ya ampere terus tekanan sudah mencukupi dan pempakuman juga sudah saya vakum tapi kenapa gitu kan tapi kenapa di sini filter cuman hanya dingin tidak ada rasa-rasa panas-panasnya sama sekali hangat pun tidak ada apalagi panas ini kalau filter seperti ini ya tidak ada rasa-rasa panas sementara di sini 18 PSI sementara di sini ampere ya 0,4 itu bisa terjadi bukan karena buntu jadi yang namanya buntu itu seperti ini ya yang namanya buntu itu kalau kita mengisi preon selagi kita mengisi preon sampai habis ini ya satu kaleng habis tetapi di sini turun lagi turun lagi turun lagi ke 0 ya bahkan lewat dari 0 ya bahkan lewat dari 0 turunnya turun lagi ke 0 itu malah sampai satu botol habis tetapi di sini filternya tidak ada hangat-hangat yang sama sekali itu dipastikan kulkas masih keadaan buntu sirkulasinya masih mampet ya mampet itu kebanyakan bagian dari kapiler untuk yang pertama yang sering terjadi itu bagian dari kapiler dan yang keduanya bagian dari evaporator itu yang sering terjadi kebuntuan tetapi kalau bagian kondensor itu jarang sekali terjadi kebuntuan tapi ya memang itu kan pernah juga saya mengalami kondensor bisa terjadi kebuntuan tetapi ya memang jarang yang paling sangat sering sekali pada umumnya itu pipa kapiler kalau pipa kapiler ini buntu sudah pasti ini turun ke minus 30 PSI ataupun ke 0 PSI walaupun kita isi sampai 20 PSI disini sampai botolnya sudah sampai habis itu turun lagi turun lagi itu namanya buntu ya namanya buntu tetapi ini ini sudah saya pressing semua sudah saya pressing semua dan pipa kapiler pun sudah lancar tidak ada kebuntuan kita masukkan tauzon ya kita masukkan tauzon itu sangat cepat sekali untuk apa namanya nariknya gitu ya menghisap tauzon itu sangat cepat sekali tetapi kenapa gitu kan kenapa disini hangatnya tidak hangat disini cuma hanya dingin padahal sirkulasi udah bagus udah sangat sirahnya lah pokoknya joss gitu ya joss bagus ini bisa dikarenakan walaupun tidak ada kebuntuan tetapi ininya dingin ya filter dingin tidak ada sama sekali hangat itu bisa terjadi kompresor yang tidak kuat mensupply beban yang ada di kondensor ataupun evaporator nah gitu jadi misalkan ini ya ini jangan dilihat dari kalengnya ya ini saya menggunakan gas LPG ini kalengnya kaleng R600 untuk pengisian gas LPG ke kaleng R600 sudah saya buatkan tutorialnya di video sebelumnya dan nanti saya mau kasih tau mau kasih linknya di deskripsi jangan dilihat ini mah yang penting ini saya mencoba sekaligus ngasih tau buat para penonton supaya penonton pun tahu ya jadi seperti itu nah kenapa ini nggak kuat ini padahal kan kulkas satu pintu kan kulkas satu pintu kompresor pun masih normal sangat sehat sekali kompresor tidak ada permasalahan kompresor tekanan pun sangat sehat sangat bagus di atas 220 PSI sampai 300 PSI tekanan pun masih bisa mensupply tapi kenapa disini cuma dingin saja yo tebak kenapa cuma dingin saja nah sekarang saya akan kasih tau buat para penonton kenapa ini nggak kuat ya kenapa kompresor ini nggak kuat padahal disini bodinya satu pintu ya bodinya bodi satu pintu kompresor pun kompresor satu pintu seharusnya kan cocok ya seharusnya cocok tetapi ini kenapa nggak kuat nah sekarang saya mau tahu penyebabnya di dalam di dalam kulkas sudah saya rubah evaporatornya sudah saya rubah menjadi kondensor kenapa saya rubah menjadi kondensor saya ingin tahu gitu kan seberapa kuat sih kompresor ini nih kompresor satu pintu mensupply beban yang ada di kulkas ini nah gitu kan ternyata hasilnya tidak kuat untuk mensupply yang lebih besar ya gitu oke sekarang kita lihat untuk apa namanya dalamannya kita lihat bersama nanti ya saya buktikan dalamannya seperti apa oke langsung saja kita lihat bersama nah sekarang saya akan membuktikan kenapa kompresor nggak kuat ya langsung saja kita buka teneng seperti ini sangat dingin sekali sebetulnya ya disini sangat dingin sekali lihat saya menggunakan kondensor AC yang biasa ada di AC saya menggunakannya untuk membuktikan bahwa kompresor itu tidak kuat untuk mensupply beban yang lebih besar nah dinginnya pun dia cuma hanya setengah saja dia lihat disini disini setengah saja disini membeku sampai sini ya membeku dan disini sampai sana mencair setengah membeku setengah mencair dingin sebetulnya dingin berasap disini disini berasap tetapi karena kompresornya kecil dia tidak kuat mendorong kesana ya dinginnya tidak kuat karena kompresornya kecil jadi saya disini membuatkan video supaya penonton tahu kalau filter tidak dingin itu bukan karena mampet bisa jadi karena kompresor tidak kuat mensupply beban yang lebih besar ya seperti itu oke mungkin sampai disini saja untuk informasinya semoga pengalaman ini bisa menambah wawasan buat penonton dan bisa menambah pengetahuan lagi ya buat para penonton saya mempraktekan seperti ini supaya saya tahu penonton pun tahu ya sebab dan akibatnya gitu oke semoga sampai disini saja semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih